Kemudian juga ada bakatnya ke bagian engineering gitu kan, teknik mesin gitu kayak papahnya. Hari ini aku menghadiri, aku tampil bersama anakku Arashya untuk ulang tahun Mentari TV yang pertama. Sudah sering tampil belum sih kata saya dengan Arashya sendiri? Sudah beberapa kali sih dan kebetulan untuk lagu-lagunya Arashya bersama aku memang tayang di Mentari TV. Jadinya ini satu momen yang spesial, kalau biasanya mungkin adik-adik pada nontonnya musik videonya doang, kali ini kita live performnya. Terus hari ini juga akan launching lagi, ada satu lagu lagi, aku bersama Arashya. Jadi spesial hari ini banyak kejutan-kejutan di acara langkah di Mentari TV. Oke, pada akhirnya mengajak Arashya untuk nyanyi bareng, gimana sih Tasya? Apakah memang ada senang nyanyi juga? Belum sebelumnya dari umur 2 tahun sih, kebetulan kan kalau dulu kan masih pandemian, jadinya kan jarang ya ada panggung-panggung. Nah terus memasuki pos pandemi yang kayak manggungnya tuh masih pake face shield gitu, itu udah mulai tuh. Arashya umur 2 tahun, dia udah mulai nyanyi tapi masih nyanyi lagu-lagu aku kayak Anak Gembala, Lipa Klatiba gitu kan. Terus pas umur 3 tahun, aku bersama temen-temen mantan penyanyi Ciling dan juga Arashya, kita sempet keluarin single juga. Judulnya aku bisa nge-recycle lagu aku jaman dulu. Nah itu mulai ada juga tuh dia tampil beberapa kali, terus sekarang sih karena udah kesekian kali, jadi kayaknya dia udah lebih terbiasa. Apa berarti mengikuti dirimu ya kan? Belum tau lah, masih umur 4 tahun juga kan. Sebenernya minat dan bakatnya banyak banget, dari mulai di dunia musik, dia suka nyanyi, dari umur 1 tahun udah bisa nyanyi gitu kan. Aku pun juga kaget gitu kan, umur 1 tahun udah bisa nyanyi, terus akhirnya sekarang bikin beberapa lagu, beberapa single lagu anak bersama aku, itu juga kayak mimpi yang terwujud banget buat aku. Karena kayak seneng aja dulu aku penyanyi Ciling, terus sekarang bisa nyanyi bareng anakku dan tetap mulai setarikan lagu anak. Nah selain itu, tapi Arashya juga kan suka kipas angin ya, sepertinya kita semua ketahui. Mungkin juga ada bakatnya ke bagian engineering gitu kan, teknik mesin gitu kayak papahnya. Mungkin, jadi aku gak tau sih, kedepannya dia lebih memilih apa. Arashya gimana masih bisa dilibatkan untuk memproduksi lagu-lagu anak yang mungkin di tengah jahat sekarang yang lagu anak kerap mati. Iya, aku memang udah jadi komitmen aku juga sih, dan juga beberapa penyanyi Ciling yang lainnya untuk kayak kita selalu menyuarakan tuh, save lagu anak, selamatkan lagu anak. Beberapa kali kita juga kolaborasi bareng untuk kayak bikin lagu, ataupun nge-recycle lagu-lagu nyaman dulu. Terus juga ikut meramaikan lah ya, panggung-panggung musik anak di Indonesia. Dan kesempatan kali ini sangat spesial gitu, karena aku bisa mengajak anakku Arashya. Jadi generasi alpha ya, bukan generasi millennial ataupun generasi 90an lagi gitu, yang bisa menyanyikan dan juga merasakan lagu-lagu anak yang berkualitas. Tapi Arashya pun bisa ikut menyanyikan lagu anak di Indonesia gitu. Memang banyak sih tantangannya, karena kan kalau sekarang juga lagu anak ada sebenarnya, tapi juga bersaing juga kan dengan lagu-lagu dari luar negeri, kayak Baby Shark, atau Foco Melon. Gimana caranya kita bisa melestarikan lagu anak di Indonesia sih? Tasha, menurut kamu kayak Indonesia lagi darurat lagu anak, atau sih kayak lebih jarang pelati lagu anak? Udah dari lama darurat lagu anaknya, tapi sekarang udah banyak kok teman-teman yang berkarya di dunia musik anak, termasuk aku, bersama Arashya. Ada juga teman-teman pemusik lainnya yang juga banyak lah yang memproduksi lagu-lagu anak. Jadi sebenarnya sih tergantung kita sebagai orang tua, ataupun mungkin kakak-kakak, om tantenya, yang suka main sosmed ketika didekat sama anak kecil gitu ya, coba suguhkan lagu-lagu anak sehingga mereka hafalnya lagu-lagu anak gitu. Pada pengasuh anak-anak, terutama juga guru-guru, zaman sekarang banyak kok lagu-lagu Indonesia yang berkualitas lagu-lagu Indonesia. Tapi Tasha sendiri maksudnya masih mengundurkan lagu-lagu anak ke anak-anak sendiri kan? Seperti apa itu tentunya lagu-lagu itu? Iya, anakku kan dua ya, ada Arashya dan Syekhanina, Syekhanina masih baby. Memang kebanyakan lagu-lagu anak kayak lagu aku gitu tuh cocok banget buat anak-anak balita dan juga anak-anak bayi. Karena nadanya juga, iramanya juga bikin mereka ceria, ada juga yang bikin mereka tenang. Jadi dicocokin aja sama aktivitas si kecil gitu untuk memberikan lagu anak ketika mau tidur. Mungkin aku nyanyikan, ambilkan bulanmu ketika lagi senang, ayo kawan-ayo kawan berkumpul gitu. Untuk Arashya juga kan dia kan agak itu ya, sebel sekolahan. Pokoknya kalau udah libur dia langsung ini, libur telah tiba gitu. Betul, dan sekarang lagu aku bersama Arashya juga sangat mengajak gitu. Ada lagu Apa Kabar, ada lagu Ayo, Gosok Gigi. Jadi bisa ngajak anak-anak untuk kita gosok gigi gitu. Dan nanti yang terbaru mau di launching hari ini lagunya judulnya Transportasi Umum. Jadi mengenalkan ke anak-anak Indonesia soal apa aja sih transportasi umum, dan oleh bis, kereta, kapal laut, dan pesawat terbang. Mau bisa mengajaknya di sini, kita mulai masa lalu. Kalau langsungnya kamu ya? Hah? Ha? 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 Ha?